Nama Fujiyanti Utami Putri atau yang akrab di sapa Fuji ini lagi-lagi menjadi sorotan publik. Bukan lagi perkara asmara, namun kali ini Fuji tersandung kasus mengenai mantan karyawannya. Santar diberitakan bahwa Fuji dituding telat membayar gaji karyawannya. Kasus ini bermula dari seorang karyawan perempuan dengan akun Instagram at hey underscore j mengaku pernah bekerja sebagai karyawan Fuji. Namun gajinya terlambat dibayar. Akun at hey underscore j mengunggah soal mutasi rekening ketika Fuji baru saja mentransfer sejumlah uang pada Senin 6 November 2023. Sebelumnya akun yang sama juga mengunggah isi chat pribadinya dengan Fuji. Dalam bocoran chat tersebut, pemilik akun at hey underscore j nampaknya dimaki-maki oleh adik Fadli Faisal itu. Dikutip dalam Youtube Intense Investigasi, selasa 7 November 2023, wanita berusia 21 tahun itu memberikan klarifikasinya. Rupanya mantan Torik Halilintar ini mempunyai alasan tersendiri soal memberikan gaji tidak tepat waktu. Mengutip tribunios.com, usut punya usut, Fuji tampaknya sangat menyayangkan karyawannya yang pergi begitu saja tanpa berpamitan kepadanya. Bukan tanpa maksud, ia hanya menunggu itikat baik dari karyawannya untuk berpamitan dengannya. Tak mau kasus ini semakin berlarut-larut, Fuji pun meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi di media sosial. Perkara gaji yang tertunggak hingga menjadi viral diakui Fuji hal tersebut telah diselesaikan oleh manajernya. Putri Bungsu Haji Faisal ini juga menyayangkan hal yang menurutnya simpel menjadi geger di sosial media. Tak hanya itu, Fuji juga meminta maaf soal caci maki kepada karyawannya yang juga viral. Untuk itu, dengan berbesar hati Fuji meminta maaf jika ada perkataannya yang menyakiti perasaan orang lain. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar mesin pos. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!